Usai menerima rekomendasi dari Bawaslu, KPU Kabupaten Semarang melakukan perbaikan daftar pemilih sementara. Dalam tahapan ini, KPUD melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap temuan Bawaslu maupun laporan warga. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang masih melakukan proses penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. DPSHP ini disusun ulang dari daftar pemilih sementara dengan menyertakan hasil laporan masyarakat, uji publik, serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Semarang. Penyusunan DPSHP direncanakan selesai pada tanggal 7 April sebelum nantinya menjadi daftar pemilih tetap. KPU Kabupaten Semarang masih melakukan klarifikasi ulang atas berbagai temuan ketidaksesuaian dalam data DPS. Nah dari hal itulah temuan dari rekomendasi PANWAS pasti kami tidak lanjutnya dan kami bukan berarti langsung menghasilkan, kami klarifikasi dulu. Apakah temuan dari rekomendasi dari PANWAS itu sudah dieksekusi oleh teman-teman di bawah badan eduk kami PPS, PPK atau belum? Kalau memang sudah dieksekusi ya pastikan sudah jalan. Penyusunan DPS hingga DPT yang dilakukan KPU lebih ditujukan untuk mempersiapkan logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Bagi warga yang tidak tertantum dalam daftar pemilih tetap, masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan hingga 1 jam sebelum pemungkutan suara di TPS ditutup. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Di tengah hiruk pikuk Pesta Demokrasi, 3 orang mahasiswa di Kota Semarang membuat sebuah aplikasi yang bisa menjadi cikal bakal pilkada online. Aplikasi bernama Gopil ini berfungsi menggantikan surat suara sehingga mampu menghemat biaya pemilu. Gopil atau singkatan Gopilkada merupakan aplikasi berbasis Android buatan 3 mahasiswa informatika Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yakni Adi Fajar Aryaf, Wairul Huda, dan Hervinda Kurniawati. Aplikasi ini memuat nama-nama peserta pemilu berikut foto hingga penjelasan pasangan calon tersebut. Pemilih dapat langsung menyalurkan hak suaranya dengan memilih opsi di bawah pasangan calon. Cara kerjanya, penjoblos harus mencocokkan data pemilih terlebih dahulu dengan data yang telah diverifikasi KPU. Sekali menekan tombol pilih, pengguna tidak dapat memilih calon lain meski telah keluar aplikasi. Menariknya lagi, terdapat beragam informasi di dalam aplikasi tersebut mulai dari lokasi tempat pemungkutan suara, profil partai politik, sampai jumlah kekayaan seorang calon kepala daerah. Nah, setelah melakukan hak dan mendata itu, masyarakat dapat mungkin di aplikasi ini lalu melakukan pemilihan secara umum untuk memilih siapa yang akan dipilih di situ. Berkat kemudahannya, aplikasi Gopil pernah meraih peringkat 2 dalam Fitkom Competition. Kedepan, Gopil akan disempurnakan sistem keamanannya menggunakan tanda tangan elektronik bagi calon pemilih. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.